Ajang pahala yang paling besar. Kata ulama tidak ada dalam Islam ibadah yang umurnya dan panen pahalanya sebesar rumah tangga. Karena mulai akad nikah sampai cucu turun temurun semuanya pahala. Mulai akad nikah kita sudah naik di atas sebuah bahtera, bahtera ini namanya rumah tangga. Mau kita sedang tidur, mau kita sedang makan, mau kita sedang duduk. Intinya kita sedang berada di sebuah bahtera namanya rumah tangga. Itu per detiknya kita sedang menjalankan ibadah sebenarnya. Karena rumah tangga sendiri itu ibadah, perintah dalam agama. Dan saya akan masuk ke kiat yang pertama, mempertahankan rumah tangga adalah rumah tanggahmu adalah ibadahmu. Maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Itu yang paling pertama memang. Teman-teman sekalian ikhlaskan niat. Menikah itu jangan karena disuruh oleh orang tua. Jangan menikah karena terdesak. Jangan menikah hanya karena suka. Jangan menikah karena semua teman-teman sudah menikah tinggal kita sendirian. Semua ini teman-teman harus dibuang jauh-jauh. Kalau Anda di sini yang hadir sudah menikah dan dulu salah satu penyebab nikahnya karena empat hal atau lima hal tadi yang saya sebutkan itu. Maka detik ini diubah niatnya. Karena kalau orang niatnya hanya karena disuruh oleh orang tua. Niatnya hanya karena teman-teman sudah telanjur nikah. Sudah telanjur ada rasa suka. Atau semua teman-teman sudah menikah sementara kita belum akhirnya terdesak harus menikah. Ini semua tidak beri. Tidak-tidak. Tidak dinilai ibadah. Memang harus diniatkan saya menikah karena perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau saya sholat karena perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau saya puasa Ramadan karena perintah Allah dan Rasulnya. Saya haji dan umrah karena perintah Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan kalau ada orang pergi haji. Tujuannya dari awal niatnya adalah belanja. Misal. Nanti kalau saya di Mekah saya mau belanja ini. Saya mau belanja itu. Kalau saya di Madinah mau beli ini dan seterusnya. Dicampur baur antara niat ibadahnya sama niat belanjahnya. Bahkan ada orang karena niatnya belanja. Pada saat umrah buru-buru mau selesaikan. Tidak dinikmati ta'wafnya. Tidak dinikmati sa'inya. Tidak dinikmati zikirnya, doanya. Buru-buru. Bagaimana selesai masuk pasar belanja. Beda dengan orang dasarnya niatnya ibadah. Orang kalau niat ibadah Bapak Ibu sekalian. Maka semua jadi mudah. Saya kasih contoh. Kalau ada orang pergi haji. Niatnya ibadah. Haji itu capek loh. Berangkat dari Jakarta saja misalnya ke Jeddah sembilan jam. Belum masuk ke Mekah sejam dua jam sampai di hotel. Belum kita harus tinggal di Minah. Di Kemah. Jumrah. Panas matahari. Desak-desakan sama orang. Kemudian juga ada muzzalifah. Ada arafah. Paket. Capek sebenarnya. Letih. Setiap azan kita langsung ke masjid. Walaupun jarak hotelnya jauh. Tapi subhanallah. Orang kalau niatnya ibadah. Pulang haji ditanya. Bapak Ibu yang sudah capek nih. Sudah 40 hari di sana. 30 hari di sana. Tanya. Mau haji lagi enggak? Pasti jawabannya mau. Kalau orang niat ibadah. Dia mau lagi. Suka dukanya semua jadi mudah. Yang panasnya. Yang makanannya kehabisan. Yang hotelnya jauh. Terlupakan semua. Yang antri panjang di imigrasi. Dilupain semuanya. Karena niat ibadah itu berbeda. Orang kalau bangun sholat malam. Dia niat memang ibadah. Karena mau berkomunikasi dengan Allah. Mau beribadah kepada Allah. Lain. Dengan orang yang hanya kebetulan pasangannya bangunin. Supaya dia bangun sama-sama. Atau mungkin kena teman-temannya lagi kebetulan nginap. Misalnya di satu tempat seperti ini. Nginap. Kemudian teman-temannya semua buat program. Bangun sholat malam. Lalu dia ikut-ikutan. Beda sekali. Makanya harus diniatkan dari awal ibadah. Ada sebuah kata kunci dalam masalah ini. Semua yang berhubungan dengan kita teman-teman sekalian. Di muka bumi ini. Tanda kutip ya. Tanda kutip. Adalah boneka-boneka yang sedang Allah titipkan. Saya bilang sama istri saya. Dan saya juga sampaikan ke bapak ibu sekarang. Saya juga sampaikan dalam pelatihan-pelatihan saya. Kalau kamu. Saya bilang sama istri saya. Adalah titipan Allah kepada saya. Saya menganggap kamu tanda kutip boneka. Tanda kutip yang Allah titipkan. Mengatakan Khalid ini istrimu. Didik dia. Lindungi dia. Berikan dia hasil keringatmu. Nafkahmu. Karena saya. Maka saya akan berikan pahala. Kau masuk surga. Saya bilang sama istri saya. Sebaliknya. Kamu juga begitu. Kamu menganggap saya. Tanda kutip. Adalah boneka. Tanda kutip ya. Yang Allah titipkan. Ini suamimu ya. Layani dia. Cuciin bajunya. Buatin masakannya. Biologisnya. Didik anaknya. Jaga amanah rumahnya. Karena saya. Kata Allah. Saya kasih pahala. Mati. Masuk surga. Ini yang dimaksud dengan ibadah nih. Seperti itu kita memahaminya. Sehingga. Kita tidak pernah jenuh dalam menjalankan kewajiban.